Intro Assalamualaikum sahabat islampedia Hari ini islampedia kembali hadir untuk mengajak sahabat semua memperkaya wawasan tentang dunia islam Intro Sahabat islampedia efek dari perubahan iklim kini telah mulai kita rasakan Tak cuma di bumi Indonesia dimana musim panas dan hujan kian tak menentu Tapi juga beragam fenomena alam langka mulai sering terjadi di pelbagai belahan bumi Di antaranya adalah turunnya salju di negara-negara yang identik dengan suhu udara yang tinggi Sahabat muslim, gurun sahara adalah salah satu lokasi terpanas di muka bumi Bahkan pada siang hari, suhu di gurun pasir yang telah berusia 2,5 juta tahun ini bisa mencapai 58 derajat celcius Lantas pernahkah anda membayangkan salju akan turun dan menyelimuti gurun pasir terbesar ketiga di dunia ini? Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena alam ini nyata terjadi Sahabat muslim beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Januari, salju menyelimuti gurun sahara yang terletak di bagian utara benua Afrika Padang pasir tandus ini memutih selama beberapa saat Ketebalan salju bahkan mencapai 90 cm di sejumlah tempat Peristiwa turunnya salju di gurun sahara ini bukan yang pertama kalinya terjadi Salju juga pernah menyelimuti padang pasir ini pada tahun 2016 dan tahun 1979 lalu Tak berselang lama, salju pun segera mencair seiring meningkatnya suhu udara Sahabat, fenomena turunnya salju di negara-negara yang bersuhu panas juga terjadi di wilayah Arab dan Timur Tengah Padahal wilayah ini terkenal kering karena temperatur udara yang tinggi Di negara Suriah, Libanon dan Iran misalnya Januari lalu, kuyuran salju bahkan setinggi 1,2 meter Allahu Akbar Sahabat Muslim, berbagai fenomena alam langka yang kini kerap terjadi selayaknya membuat kita mawas diri Efek kerusakan alam mulai kita rasakan Penyebab nyata lain adalah perilaku kita sendiri umat manusia Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Surat Arum ayat 41 Dan di surat lain Allah SWT kembali menegaskan bahayanya kerusakan bumi akibat keseimbangan alam yang hilang Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya Maka diantara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil Dan diantara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur Dan diantara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi Dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri Surat Al-Ankabut ayat 40 Bahasuci Allah dengan segala firmannya Sahabat Muslim tidak hanya turunnya salju di wilayah kering Yang menjadi pertanda alam untuk menyadarkan kita Di wilayah Kazakhstan negara yang telah terbiasa dengan salju Januari lalu mendadak diguyur dengan salju yang berwarna hitam pekat seperti arang Fenomena tak wajar ini sontak mengundang perhatian para ilmuwan Dan ternyata hasil penelitian membuktikan Warna hitam tersebut dihasilkan oleh tebalnya emisi karbon di udara Yang terbawa turun ke bumi oleh masa salju Masya Allah Sahabat patutlah kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia di bumi Untuk mengemban tugas yang maha mulia Yakni sebagai kalifah atau pemimpin Hal ini termaktub dalam kalam Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kalifah di muka bumi Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan kalifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau Dan mensucikan engkau Tuhan berfirman Sesungguhnya aku mengetahui Apa yang tidak kamu ketahui Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Sudah sepatutnya sebagai seorang pemimpin manusia bersikap bijak Termasuk dalam menjaga alam semesta Sahabat Muslim Islam adalah agama rahmatan lil'alamin Agama yang menuntun tata kehidupan yang harmonis Kepada Allah SWT Kepada sesama manusia Dan kepada alam semesta Seperti firman Allah Bahwa langit dan bumi telah diciptakan selama enam masa Matahari yang bersinar menghangatkan bumi Mata air yang keluar dari dalam bumi Menumbuhkan tumbuhan Dan menghidupkan hewan-hewan Semuanya tak lain adalah nikmat Allah SWT Bagi kita umat manusia Apakah penciptaanmu yang lebih hebat Ataukah langit yang telah dibangunnya Dia telah meninggikan bangunannya Lalu menyempurnakannya Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita Dan menjadikan siangnya terang benderang Dan setelah itu bumi dia hamparkan Darinya dia pancarkan mata air Dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh Semua itu Untuk kesenanganmu Dan hewan-hewan ternakmu Surat An-Naziat Ayat 27 hingga 33 Sahabat Semoga Allah SWT Selalu melindungi kita Dari perbuatan yang sia-sia Dan memasukkan kita Dalam golongan umat Yang selalu bersyukur Dan semoga dengan kebesarannya Senantiasa menjaga kita Dari hawa nafsu Yang akan membawa kita Ke gerbang neraka jahannam Dan andai kata kebenaran itu Menuruti hawa nafsu Pasti rusaklah langit dan bumi ini Berikut semua orang Yang berada di dalamnya Surat Al-Mu'minun Ayat 71 Na'uzubillah min salik